Terima kasih 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 Nama Terima kasih 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 Dan Tapi Gibran dengan segala hormat atau tidak hormat, kan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan, baru dua tahun, ada rekamannya. Nah mengapa sekarang lain? Itu saya bingung dan saya kira mungkin jangan-jangan Pak Jokowi juga bingung. Mungkin menjelang akhir jabatannya dia agak kehilangan bisikan hati yang sehat. Anda melihat Pak Jokowi sudah berubah? Saya kan tidak tahu dari dalamnya. Saya melihat bahwa polisinya tidak bisa disetujui. Polisinya tidak bisa disetujui? Polisi yang mana menurut Mas Gun? Pertama mendorong Gibran. Dan meloloskan di MK? Dan Anda merasa bahwa itu ada campur tangan Presiden? Tidak mungkin tidak. Kalau dia tidak maka dia akan memenuhi apa yang dijanjikannya pada Eri Riana. Bahwa meskipun MK meloloskan maka tidak mengajukan diri sebagai wapres. Tapi bagaimana kalau ini adalah pilihan-pilihan terbatas yang mungkin tidak ideal tetapi baik untuk kepentingan yang lebih besar? Kalau untuk kepentingannya yang lebih besar harus mengorbankan diri. Kalau mengorbankan diri tidak, juga mengorbankan anaknya, ya bagaimana kisah percaya bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar? Mungkin Pak Jokowi tidak percaya siapapun juga kecuali Gibran. Sehingga dia yang harus ditaruh di dekat kekuasaan yang akan datang. Tapi masa tidak ada? Kalau saya, ini lepas dari Pilpres, kalau saya harus memilih antara Gibran dan Mahmud, ya saya akan memilih Mahmud. Kenapa kau seperti anti anak muda? Bukan anak muda. Bukan anak muda. Kredibilitas. Anak muda ada seorang yang namanya Gibran juga, dari bawah menjadi bisnis internasional. Kan luar biasa itu, siapa lupa saya. Saya pikir dia Gibran. Pusernya Pak Jokowi bukan. Gibran anak miskin aja kemudian naik. Nah itu kan tangguh. Dan banyak yang lain. Misalnya, kenapa bukan, misalnya saya gak kenal banget. Emir Dardag, Pak Eric. Oh iya, Emir Dardag. Itu kan katanya bagus, kenapa bukan dia? Artinya, kalaupun batas minimal usia pencapresan itu diturunkan, kenapa hanya untuk Gibran? Karena harusnya itu bisa untuk yang lain. Jadi, ketidaksepakatan atau kesedihan seorang gunawan Muhammad itu adalah ketika MK terintervensi untuk meloloskan keponakan sendiri. Dan kemudian tetap menjadikan putra Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Itulah kesedihan terutama. Kedianya adalah ketika makin jelas, dia tidak memenuhi janji. Seperti janjinya pada Eri Riana. Yang berbahaya juga sekarang ini dengan dinasti itu adalah apa yang saya sebut dengan kultus individu. Saya melihat sudah muncul kultus individu ini terhadap Jokowi. Karena apa? Pada periode kedua, Jokowi itu berhasil mengangkat atau memasukkan Prabowo dan Sandiaga Unung sehingga kaum oposisi itu menjadi sangat lemah. Dan tidak ada kritik terhadap Jokowi. Di sisi yang lain, Jokowi itu selalu tampil di media masa itu meresbikan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Keberhasilan itu lama-kelamaan itu menyebabkan kekaguman dari rakyat yang pada akhirnya merupakan pemujaan terhadap sang pemimpin. Dan itu yang terjadi ketika menurut saya Gibran di dalam koalisi yang baru ini dipilih. Tidak lain, menurut saya itu hasil dari kultus individu terhadap Jokowi. Bersama saya, Budayawan dan Wartawan Senior Pendiri Majalah Tempo, Bapak Gunawan Muhammad yang selalu dipanggil GM atau Mas Gun. Mas Gun setuju bahwa memang relawan, pendukung punya kontribusi terhadap mengkultus individukan Presiden Jokowi? Kata kultus individu ini harus kita pergunakan dengan hati-hati. Apa yang dialami Jokowi sekarang berbeda dengan kultus individu di Korea Utara misalnya. Atau di Mao Tse Tung, zaman mau menjelang revolusi kebudayaan tahun 60-an. Bahkan berbeda dengan Pungkarong. Pungkarong diberi gelar agung, ini agung. Tapi Jokowi kan tidak sampai segitu. Dan juga tidak ada mobilisasi yang dari ke atas, yang untuk demikian. Tidak ada poster-poster dengan gambar dia di mana-mana. Memang bagi saya agak menarik ya, fenomena ini pernah saya pikirkan, mengapa Jokowi bisa memanggil mendatangkan orang kalau dia datang, berkerumun. Nah ini yang menyedihkan, bahwa rakyat begitu merindukan seorang pemimpin yang baik. Jadi bukan kultus, tapi harapan. Kultus itu salah, harapan tidak salah. Kultus itu salah, harapan tidak salah. Nah, kalau kita lihat rakyat di desa-desa, yang datang berkerumun ke dia, ada yang mau ketemu, sampai nangis-nangis. Itu kan bukan dosa. Yang terjadi bukan itu sebetulnya. Yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan pada person dia. Dan itu berhubungan dengan atmosfer politik kita yang bisa dibeli. Apakah yang kemudian, ini sejalan dengan yang Mas Gun cuitkan, Jokoisme, Jokoisme atau Jokoismi itu Joko Wanipiro? Ya, bukan. Ada orang yang mengatakan bahwa sekarang berlaku Jokowiisme. Saya enggak tahu itu apa, tapi saya tahu bahwa sekarang yang berlaku Wanipiroisme. Jangan-jangan Joko Wisme sudah berkembang. Menjadi Wanipiroisme. Jadi mungkin yang pemusatan kekuasaan pada diri Pak Jokowi, itu terjadi juga karena kestiaan, dukungan bisa dibeli. Dengan segala, beli segala macam resources. Masukkan dalam koalisi. Belum uang, belum jabatan lain. Itu yang terjadi sekarang dan itu menyebabkan saya sedih sekali karena politik menjadi jual-beli. Mas Gun kan seorang budayawan, sastrawan, politik juga bagian turunan lah dari budaya. Karena dalam, disitulah sesungguhnya nalar kritis, berpikir bebas. Mas Gun pernah ikut terlibat dalam membidani partai amanat nasional sebagai partai yang didantikan dengan partai reformasi. Tapi kemudian Mas Gun kecewa juga. Mas Gun juga ikut membidani atau menyeleksi caleg-caleg dari PSI. Ikut mempromosikan PSI sebagai partai anak muda yang didantikan dengan partai DNA politik yang progresif. Kecewa juga? Ya. Begini ya, ya memang mungkin nasib saya untuk gagal disitu. Karena itu mungkin saya lebih senang dengan melukis kan? Melukis kalau gagal, gagal sendiri. Jangan-jangan memang belum waktunya ada perbaikan semacam itu. Dan mungkin bukan saya orang yang harus mengusahakan itu. PAN itu didirikan dengan harapan dua. Membangun suatu partai politik ketika partai politik tadinya dikekang oleh Soeharto, sehingga menghindarkan diri campur tangan militer dalam kekuasaan. Mungkin perlu saya ceritakan bahwa ketika kita melawan Soeharto dari bawah tanah, dari luar tanah, itu pesan yang berkumandang. Jangan mengulangi kesalahan tahun 1966. 1966 adalah ketika aktivis berkelindan dengan militer. Akhirnya ditelan, digunakan. Kan aktivis itu percaya betul pada militer ya. Saya enggak di sini, tapi teman-teman saya yang baik-baik itu percaya pada militer akhirnya ditelan, digunakan. Yang kedua adalah partai politik yang maju. Platform Palmen itu bukan adalah pluralis. Bahkan menganjurkan desendralisasi. Waktu itu? Ya. Jadi progresif sekali. Tapi kemudian dibajak oleh, saya kira karena kalah ya dalam bilpres itu oleh BDIP, Amin Rais berpikir dua kali. Amin Rais tadinya saya kira sepaham dengan saya. Dengan kami bukan saja, banyak. Yang membuat platform PAN itu banyak yang lebih muda dari saya. Dan dia setuju, tapi kemudian berubah. Lalu pelan-pelan berubah sama sekali. Dan Amin Rais makin lama, makin aneh. Dan sudah goodbye. PSD saya memang mengharapkan partai ini. Jadi, dan saya masih punya harapan tipis ya, harapan bahwa dia akan baik paling tidak dalam parlemen lokal. Tapi, kalau sudah masuk parlemen, dimulai dengan tawar-menawar kekuasaan, nanti di dalam bagaimana? Apa tidak mengulangi apa yang terjadi? Saya tidak menentang Kaisang masuk. Sebagai ketum PSI. Tapi, dan harus melalui jalan yang benar. Kader, kayak latihan, kayak. Kalau partai yang mau kuat itu harus pimpinannya terlatih. Militan berbenturan dengan perbaiki program. Tapi kalau dicangkokkan di sana, terus. Ya, untung Kaisang orang yang lucu. Saya senang dia. Tapi, menurut saya salah. Salah memilih ketum PSI. Give it a chance, Mas. Menampatkan Kaisang, karena dia anak presiden, tidak mungkin kalau Kaisang bukan anak presiden di sana. Tanpa dia memasuki proses pengadilan. Apalagi partai ini kan berdasarkan kesadaran. Mas Gun, ada PAN, ada PSI, ada presiden Jokowi yang membuat Anda kecewa dan sedih. Seorang gunawan Muhammad akan kapok nggak sih? Harusnya ya. Sebetulnya begini ya, Rezi. Sebenarnya saya udah kapok. Kemudian mau ada Pilpres, saya udah bilang, saya nggak mau bilang lagi ya. Saya mau melukis, menulis. Saya mau menulis novel, saya mau menulis beberapa buku. Dan akhir-akhir ini kan saya banyak menulis buku. Saya menikmati belajar filsafat lagi. Betul-betul saya tadi sudah mengururkan diri. Saya pergi Ubud, bekerja di sebuah studio yang menarik di sana. Namanya studio Defto, di campuhan. Saya belajar printing, litografi, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ada kejala yang menakutkan, yaitu mahkamah konstitusi itu. Saya bilang kepada diri saya dan teman-teman, emangnya saya tega ini. Emangnya saya tega, negeri ini nanti akan diunik oleh cucu saya, anak saya yang mengalami kekacauan. Emangnya saya tega. Negeri rusak. Bapak saya kan mati di tembak Belanda. Dengan harapan. Jadi saya harus ikut lari di sini. Saya mau ikut lari, mau ikut laki, tapi saya enggak bisa sepenuhnya. Umur saya sudah 82. Telepon ikut demonstrasi, sudah enggak pantas lah. Juga enggak kuat kan, sudah. Saya harap kejepit, dan sebagainya. Jadi apakah saya akan kapok? Ingin kapok. Dan mudah-mudahan saya enggak perlu lagi begini. Dan saya pastikan 10 tahun lagi saya enggak akan lagi begini. 10 tahun lagi kan saya enggak di sini. Belum tentu. Emangnya di Amerika. Tapi enggak saja. Panjang umur Mas Gun. Insya Allah. Mas Gun, sesungguhnya kesedihan Mas Gun itu, jadi ini tentang sebuah harapan. Yang kemudian dirasakan oleh Mas Gun dan banyak orang lain, seperti dihianati. Dan ini bisa menjadi apatisme. Iya. Bagi politik ke depan. politik harapan itu akan mendapat cibiran. Nanti juga. Sama saja. Sama saja. Mas Gun dalam tulisannya tetap mengatakan, saya cemas, tapi saya punya harap. Memangnya masih ada harapan Mas Gun? Begini, saya ini punya pedoman begini. Orang yang optimis dan orang yang pesimis itu sama. Yaitu angkuh. Tahu masa depan ke apa. Saya ini lebih suka mengutip seorang penyair Cina, Lusun namanya. Dia mengatakan bahwa harapan itu seperti jalan di hutan. Hutan, lebat, tidak ada jalan. Tapi ketika orang menempuh tempat itu berkali-kali, banyak sekali, akan terbuka jalan. Jadi harapan itu tidak bisa dianggap ada di sana dengan sedihnya. Harus dikreasikan dengan bersama-sama. Mungkin tidak akan tercapai sebelumnya karena manusia membuat sejarah, Tapi tidak selamanya, kami tidak pernah sesuai dengan yang dikehandakinya. Kondisi-kondisi warisan sejarah kan membentuk masa kini. Ini kutipan dari Marx. Nah, maka tetap harus dijalanin. Generasi saya, generasi almarhum Arif Budiman, Pertanyaan, percaya pada mitos Sisyphus yang diperkenalkan oleh Albert Camus. Jadi manusia ibarat dihukum mendaki gunung, membawa batu besar. Ketika sampai di puncak, batu berguleng lagi. Dia turun lagi, menganggut lagi. Hukuman. Tapi kemudian, dia berdamai atau bukan berdamai. Kemudian dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dicintainya. Takdir yang semacam ini bukan istah. Kalaupun gagal, nilainya berharga. Kalaupun kita hancurkan, kalah. Kita tetap memperjuangkan. Yang mulia. Itu berharga. Tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Terima kasih, Mas Gun. Ya, maaf. Saya kadang-kadang ngomongnya seperti ada air garam di mulut. No, bukan itu. Saya sendiri bisa merasakan. Sesungguhnya Mas Gun itu bukan saja marah, tapi lebih pada sedih. Karena saya tahu setelah Mas Gun mengkritik Pak Jokowi, orang kemudian mengatakan, hmm, inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pendukung fanatik. Tapi dari pembicaraan ini, Mas Gun mengatakan, tidak ada yang salah dengan prasangka yang baik. Tetapi jahatlah mereka yang menyalahgunakan prasangka itu. Tepat sekali harus. Terima kasih. Jangan merasa bersalah, Mas Gun. Saya merasa bersalah kalau saya membiarkan hal yang tidak berbahaya bagi generasi yang akan datang. Masih ada harapan? Ya, dibikin harapan. Terima kasih Mas Gun, terima kasih sekali lagi. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi penonton televisi, terutama Kompas TV. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah, seorang budayawan, sasrawan, gunawan Muhammad menerima undangan talk show di televisi. Artinya, memang ada sesuatu yang harus ia sampaikan pada masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Gun, saya sungguh menghargainya. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosy. Sampai jumpa kami sedepan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton!